Sobat Basa FM, nasib munjur dialami Hengki, warga desa sumber pinang kecamatan Melandingan. Pemuda berusia 25 tahun itu, kini menjadi miliarder setelah pulang bekerja dari Korea Selatan. Ditemui di tempat isolasi terpadu khusus pekerja migran yang baru pulang dari luar negeri, Hengki mengaku sudah 5 tahun tinggal di Korea Selatan. Dia bekerja di salah satu perusahaan mobil dengan gaji sangat besar. Menurut Hengki, selama bekerja di Korea Selatan, dirinya mendapatkan gaji 25 juta rupiah per bulan. Bayaran yang diterima bisa mencapai 35 juta sampai 40 juta rupiah kalau ada pekerjaan lembur. Kalau menghitung gaji pokok sebesar 25 juta selama 5 tahun, maka yang diperoleh bisa mencapai 1,5 miliar rupiah. Hengki mengaku hanya lulusan madrasa alias swasta di Melandingan. Dirinya memiliki keinginan bekerja ke Korea Selatan karena sebelumnya ayahnya juga bekerja di Korea Selatan. Sebelum mencari kerja, dirinya ikut kursus bahasa Korea Selatan di Solo, Jawa Tengah. Bagi dirinya, bekerja di Korea Selatan sangat menyenangkan karena sering ada liburan panjang. Hengki mengaku sudah merasa cukup 5 tahun merantau di negeri orang. Saat ini, dirinya fokus menata masa depan dan berencana menikah serta membangun bisnis sendiri. Demikian, Zenny Zen melaporkan.